Terdakwa Effendi Hatta melalui penasihat hukum membacakan pembelaan atas tuntutan jaksa KPK dalam sidang suap RAPBD Jambi tahun 2017. Effendi mengakui keberatan membayar denda yang dituntut jaksa karena tidak lagi memiliki uang. Selasa pagi sidang lanjutan kasus suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 dengan terdakwa Effendi Hatta, Zainal Abidin, dan Muhammadiyah kembali digelar. Sidang berlangsung di pengadilan tipikor Jambi dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan. Sebelumnya jaksa KPK menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp300 juta. Dalam pembelaan yang disampaikan kuasa hukum, Effendi Hatta menerima tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum KPK. Effendi Hatta mengaku kapok atas perbuatannya menerima uang suap pengesahan RAPBD Jambi yang melanggar hukum. Namun Effendi Hatta meminta keringanan soal uang denda sebesar Rp300 juta yang dibebankan. Effendi Hatta beralasan sudah tidak memiliki pendapatan karena tengah menjalani tahanan. Semoga keinginan dan harapan terdakwa ini terkabung. Dua, bahwa terdakwa juga menerima hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa atas kesalahan terdakwa yang telah mengakibatkan perubahan negara. Terdakwa telah menitipkan uang sejumlah Rp375 juta sebagai uang yang akan dikembalikan kepada negara. Karena uang sejumlah Rp375 juta inilah yang terdakwa terima dengan rincian uang tetap paru 2017 sebesar Rp200 juta dan uang tambahan untuk komisi tiga sebesar Rp175 juta. Sehingga total Rp375 juta yang dikembalikan agar kerugian negara segera pulih. Namun, terdakwa mohon kepada majelis hakim yang mulia agar mengurangi jumlah denda yang dikembalikan kepada terdakwa. Jaksa untuk mengambilkan negara sebesar Rp300 juta. Jumlah ini sangat mengurangi terdakwa. Oleh kata itu, mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk mengurangi jumlah denda yang dikembalikan kepada terdakwa. Terima kasih telah menonton!